Intro Jadi kita mau ngomong apa nih hari ini, Astrid? Oke Mas J, jadi sebenarnya ada satu permasalahan tuh yang banyak masih digonggongkan sama entrepreneur Yaitu salah satunya tuh kemasan Sebenarnya kemasan yang menarik konsumen tuh seperti apa tuh Mas J? Iya ini nih, gini ya sebelum bicara masalah kemasan yang menarik konsumen Itu sebetulnya ada checklist yang lebih penting tuh Karena gini, kalau perhatikan ya, ada kan namanya buku saya Bukalak Solaris tuh Kan ada tujuh formula ya mencipta tren tuh bagaimana Nah ini pada dasarnya ada framework dasarnya Membedik pasar potensial tuh framework dasarnya kan namanya kan riset pasar Terus membuat produk yang ngangenin Itu framework dasarnya adalah riset produk Dan yang ketiga, keempat, seterusnya ini framework dasarnya Desain kemasan, merek, distribusi, promosi, konversi Nah itu perhatikan Nah ini ada urutan, kalau kita bicara langsung masalah kemasan Sama merek, ini kan jadi satu ya Ini nomor tiga sama nomor empat Nah tapi yang paling penting sebetulnya sebelum kemasan itu sendiri dipercantik Percantik dulu dong dalamnya Nah jangan sampai nanti luarnya solehah, dalemnya solehot Iya betul Nah jadi makanya, ini kan kita yang pertama checklistnya Kita harus tahu duluan target marketnya siapa Oke, riset pasar Nah jadi pasarnya potensial atau tidak Dalam arti kompetisinya seperti apa juga iya Nah habis itu membuat produk yang berdasarkan keinginan pasar tadi Dan kemudian produknya harus ngangenin Nah indikatornya bagaimana? Terjadi angka repeat order Jangan sampai nanti orang ini gak repeat atau produknya gak ngangenin Sudah digenjot sama promosi, dibuat kemasannya bagus-bagus Nah ini malah membahayakan loh Nah ini malah membahayakan Ya kan? Kenapa? Karena kemasan itu bisa membuat laris Tapi juga bisa membuat bumerang buat kita Kenapa? Kita pikir punya kita laris Ternyata itu angka-angka semua yang tidak stabil Penjualan besar, iya Nah kok bisa besar bagaimana? Nah ini nih Kita lihat ya Customer journey itu seperti apa Ini misalkan nih saya pergi Ini ada suatu cerita Tentang suatu oleh-oleh Nah dari kota kamu kemarahan tuh Dari Lombok ya Dari Lombok ya Isinya seperti apa? Begitu saya makan Saya bilang gak masuk nih Masih gak masuk itu ya rasanya itu Buat saya tidak acceptable Acceptable tuh nilai 7 Nilai 7 tuh acceptable Artinya apa? Nah rata-rata orang akan bisa menerimalah gitu loh Nah ini buat saya nilai 7 aja gak masuk gitu loh Kenapa? Ya karena rasanya waktu itu yang saya icip ya Entah sekarang bagaimana Itu memisah tuh loh Antara kas digigit Itu misah antara luarnya yang ada gulanya Sampai di dalamnya Nah terus dia bilang gini Tapi ini best seller loh Masih Siis bentar Ya kamu masuk best seller gimana? Penjualannya besar Masih Loh penjualan besar itu dimana? Dan ingat ya Omset tidak mencerminkan kestabilan Dia bingung Nah maksudnya gimana? Oke Aku tanya duluan Kamu jualnya kemana duluan? Karena nanti kan berbicara masalah disibusi Nomor 5 Ya Ketempat oleh-oleh Nah hati-hati nih Tadinya awalnya saya pikir Omsetnya besar karena reseller Itu juga hati-hati Ini paling hati-hati justru malah reseller Nah ini bicara masalah oleh-oleh nih ya Toko oleh-oleh itu bagaimana sih jurninya? Yang pertama Mereka datang ke tempatnya toko oleh-oleh Dibawa mungkin sama supirnya Sama tour guide-nya Bisa jadi karena komisi Sama tuh kayak Pak Pia Patok Setiap kali Apa Bawa ke tempatnya Pak Pia Patok Dikasih duit tuh kan? Nah begitu Nah ini hati-hati loh Plus minus loh Oke Kita lanjut ya Jadi orang masuk ke pintu Dari pintu Datang ke sini Lihat-lihat Ya Dia tengok-tengok Wah Ke belakang duluan Mau cari snack-snackan Dia cari snack-snack Snack-snack-snack Snack-snack Dia lihat Kemasan-kemasan-kemasan Wah ini menarik ya Ini oke ya Diambil nih Satu Wah ini menarik ya Diambil nih dua Diambil nih tiga Ini ketahuan yang enak Yang kelihatannya enak Kelihatannya enak Belum tentu enak loh Ya kelihatannya enak Masuklah ke keranjang Oke Nah masuk ke keranjang nih Oke yang menarik-menarik Oke Ini kan kemasannya menarik-menarik Ya Nah ini masuk ke keranjang Wah kelihatannya profesional nih ya Sudah nih ya Nah setelah masuk ke keranjang Dimakan langsung gak Enggak Kan belum dimakan langsung Jadi dia bawa pulang nih Oke Oleh-oleh ini dia bawa pulang kemana Ke Jakarta misalkan Sampai di Jakarta Dimakan Ya kok keras Nah kok sepo apa Anyep gitu rasanya Tawar gitu kan Gak menyatu Nah sudah Dia protes gak Gak bisa karena udah jauh gitu Iya protes sosial media gak Kira-kira Enggak Harganya cuma 20 ribuan Ya biasanya malu Kalau harganya mungkin 100 ribu Masih mungkin mikir protes 500 ribu masih mikir protes Kalau cuma 20 ribu Ah udah lah cincelah Gak beli lagi aja Gak beli lagi Paling cuma gak beli lagi Tapi hati-hati loh Penang-penang ini tidak terjadi Pada satu orang Ya kan Yang kejadiannya seperti apa nanti Nah kejadiannya begini nih SPG-nya ditanya Ya Mbak disini bestsellernya apa Wah ini pak Ini pak Ini pak Kan gitu kan Kenapa Yang kemarin yang paling banyak dibeli yang itu Padahal SPG-nya pun sendiri Belum tentu Dia Nyoba Belum tentu dia nyoba Dia bestseller itu artinya Paling banyak dibeli kan Ya bener SPG-nya gak salah Ya kan Nah akhirnya dibeli lah itu Kalau istrinya Dono Kasina Indro Satu orang ketipu Sepuluh orang ketipu Seratus orang ketipu Seribu orang ketipu Nah Celakanya lagi Yang Siapa Produsennya Itu dia tidak tahu Kesalahannya dimana Dia malah berpikir Ini bener Wih laris nih Ya Penjualan kencang nih Pabriknya dibesarin Tadi produksinya sekalar rumahan Mulai dibuatin Apa Sewa ruku mungkin Atau sewa gudang yang lebih besar lagi Dibuat tempat produksi Naik 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 Sampai nanti tiba-tiba turun Kenapa? Sudah Orang sudah Padahal gak pada Gak ada yang repeat Nah dia tidak ngukur Angka repeat order Paham gak? Makanya jangan dilompatin nih Sebelum kita bicara Masalah kemasan Sama merek Ini kan jadi satu nih Kemasan sama merek Nah Kita berbicara duluan Isi di dalam ini apa? Ini duluan Ya Nah ini harus Dibenerin duluan Bukan kemasannya Nah Istilahnya makanya Saya mengatakan Kalau nomor satu Formula pertama Sama formula kedua Produknya Pasarnya potensial Produknya ngangenin Itu menciptakan Yang namanya Produk market fit Fit to the market Dan Ngangenin artinya Repeat Menjadi repeat kan Itu Gak usah dipoles Dengan kemasan Sama mereknya Macem-macem Itu growth organik Cuma growth organik Itu kan lama Buka tidak langsung laris Nah biar Langsung laris Orang itu harus ngicip Makanya kemasannya Dibagusin Nah kalau kemasannya Kurang bagus Efeknya apa? Kita coba Contoh ya Mana kemarasan yang Mungkin agak sedikit Biasalah ya Ini agak biasa Ini belum Belum dikepoles Nah Kalau kemasannya Ini disini termasuk Sudah bagus semuanya sih Ini yang masih Agak kurang Tapi nanti kita Bagusin ya Nah saya belum tentu tahu Ini enak atau tidak enak Ya kan? Nah sebelum saya mencoba Akhirnya pas begitu Misalkan nanti ada Katakanlah ya Ini Ini semua Sama ya Nah Kalau suruh milih gini Saya akan milih yang seperti ini duluan Katakanlah ini Merknya berbeda Tapi kemasan ini Ini lebih menarik Dibandingkan kemasan yang ini Ya kan? Lebih kecil lah gitu ya Nah akhirnya saya Ini katakanlah Dua merk yang berbeda Tapi ini sepertinya Merknya sama Misalnya dua merk yang berbeda Saya kan lebih memilih Oh yang ini Saya beli Ini sebenarnya Kemasan yang pertama Diambil Ini kata kuncinya Kemasan yang pertama Diambil Kalau tidak diambil Pertama kan sebelum diambil Melirik Nah ini namanya Stopping power Nah kemasan yang membuat Orang itu terhenti Untuk stop gitu loh Setelah itu diambil Nah diambil Baru dibeli Dibeli baru diicip Ngerti ya? Makanya kalau kemasannya Tidak menarik Bagaimana nanti Dia akan diicip gitu loh Kan gitu loh Nah kalau gak diicip Atau gak dibeli Gak diicip Dia bagaimana Dia akan tahu Kalau itu enak atau gak enak Kecuali disini disediakan Satu lagi nih Tester Ya Nah sediain tester Tapi yang higienis lah ya Kalau ini kan jangan sampai Comot-comot nanti gak higienis Iya Nah nanti mungkin disediakan Satu tempat lah Khusus lah Atau sendoknya Buat nyindokin ke tempat Kertas Buat testernya bagaimana Nah kan begitu Nah ini bicara masalah Kemasan ya Nah terus Kemasan seperti apa? Nah kita coba perhatikan ya Ini Kemasan itu sebetulnya Kalau mau Yang ngikutin kaedah Baiknya itu yang Membentuk suatu kurva Kurva tertentu Supaya dia Mudah ditandain Ya Mudah ditandain Sama orang lain Dalam arti yang ditandain Itu maksudnya seperti apa? Nah Ini Dari sisi fontnya Ya Dari sisi bentuknya Itu gampang Dari jauh udah langsung Orang akan ngerti Apalagi zandana ini Keliatannya ini sederhana Dibandingkan yang lain kan Tapi dia memenuhi Apa Pasarat nih Kemasan yang benar-benar Di bawah sadar Kalau kita pejamkan mata Bentuknya zandana seperti apa Ya pokoknya ada pisangnya Warna kuning Warna kuning Selesai Nah gitu loh ya Nah Jangan membuat yang terlalu Full color kami Malah seringkali Umum kayak yang lain Jadinya Nah kalau saya pun juga Biasanya ya Saya Kalau yang lain simetris Saya akan menghindari simetris Nah termasuk Iya betul Jadi Perbedaan dari kemasan aja Bisa membuat Diambil pertama Ini contoh nih Bagus nih Ini contoh bagus nih Ini jangan buat Kemasannya yang lain kan Apa namanya Dia Tengah begini kan Nah ini dia tidak nih Ya kan Dia di samping Nah di arah bawah Cuman kalau saran saya nih Saya sih lebih prefer Tidak saya arahkan bawah Saya balik ke sini Saya taruh ke sini Ya Jadi mengarahnya ke atas tulisannya Jadi lebih baik secara psikologisnya Maksudnya ini kan Kayak orang menurun Ya Nah kalau dibawah kan berbeda Apa menaik Menaik Ya harusnya menaik begini Jangan menurun Baiknya seperti itu Di balik Ya Kalau saya seperti itu Nah Ini contoh yang lain ya Yang keci-keci Yang ada Cirikas Cirikasnya Ya Ini termasuk iya nih Ini termasuk bagus Cuman saya gak ngerti ya Ini kayak Ada produk luar Yang mirip seperti ini Saya Membacanya sudah Seperti itu Kalau ini iya Ini bagus Nah ini Pemilihan fontnya Saya perhatikan baik-baik ya Nah ini Ini Atributnya Itu sama nih Perhatikan baik-baik Ya Bentuk kurvanya sama Bentuk kurvanya sama Bedanya cuman Di varian rasa Berbeda Varian warna Jadi berbeda Nah gitu Tapi kurvanya ini Semuanya harus sama Ya Cuman varian warna Membedakan varian warna Apa varian rasa Ya itu Itu seperti itu Ini juga sudah bagus ya Nah cuman Ini kan karena Oreo sama coklat Jadi agak sedikit Mirip ya warnanya Agak mirip warnanya Mungkin dibuat kontras sedikit Coklatnya Jangan terlalu gelap mungkin ya Nah itu lebih bisa Seperti itu Oke Nah itu contohnya Seperti itu Nah ini sudah Ini bagus juga nih Ini udah bagus Ini bagus banget Ini keren yang buat ini Nah Varian warna Varian rasa Tapi kurva bentuknya Semuanya Serupa Perhatikan Ya Ini dari jauh tuh Bahwa sadar orang itu Akan nangkep kurva itu duluan Ya Dia gak baca Udah pokoknya begitu Dari jauh dia langsung ngerti Oh langsung menuju ke sana Ngerti Nah ini termasuk Juga ini kurva Ya Dan hal-hal yang sifatnya Kalau yang kompetitor Simetris Kita buat tidak simetris Itu menjadi pembeda Oke Gitu ya Nah Apa lagi pertanyaanmu Sebentar Tadi itu udah dijawab sih Dari produk-produk Di sini Produk mana Yang kemasannya itu Paling oke Jadi kasalan ini Ini yang paling oke ya Itu menurut saya sih Sekilas ya Langsung lihat sekilas Wow ini Capet banget ya Ini kayak luar banget lah Gitu ya Tuh Saya lupa Saya udah nyicip atau belum Kalau kuat ini saya udah nyicip Ini memang enak sih produknya Pisa saya pernah nyicip gak ya Sepertinya sudah pernah sih pada saat Nyoba Ini juga enak nih Nah ini enak nih rasanya Yang chicken samosa ini juga enak Ini saya gak nyoba yang ini enak Wah ini banyak yang enak ya Iya udah melalui kurasi produk Soalnya masih Cuman saya yang gak nyangka Iya Kemarin mana yang nangka Yang nangka itu Habis Iya soft up Dan pada saat pengiriman Karena cukup jauh dari malam Mereka pengirimannya jadi agak lama Mungkin kemungkinan besok lagi nyampe Nah ini teman-teman Memang kita sebenarnya belum buka ya Iya Jadi ini kan Gadis Space Kita berada di Gadis Space Gadis Space ini Program sosial dari pegadaian TCSL Apa namanya Tanggung jawab sosial Dan lingkungan Ya tanggung jawab sosial dan lingkungan Atau program CSR nya lah Begitu Nah ini kan Kumpulan dari produknya Teman-teman yang Alumni-alumni nih Terutama di Utamakan dari alumni Gadeprener Nah itu masuk ke dalam sini nih Setelah dilakukan kurasi Nah kemarin nyangka itu Yang itu tuh Yang kripek nangka ya Iya Nah ini Kayak gini nih nanti Bentuknya Nah itu Saya terus terang Saya bilang Kemasannya dia Kurang menarik Dibandingkan yang lain Kemasannya seperti ini sih mas Ya Barang biasa ke produk Betul Oh ini Iya Satu Nah ini Ini masih terlalu umum ya Terlalu umum Untuk kemasan UKM Meskipun kalau dibandingkan Yang Yang aluminium-alumin warna Warna apa Silver itu ya Di malang kebanyakan seperti itu kan Iya Nah ini sudah lebih bagus Cuman buat saya Masih belum keluar kurvanya Ya Kurvanya belum keluar ya Ini masih agak sih terumum Fontnya juga terlalu umum Yang jelas apa nih Ini nih Ini Nah Merknya Logonya Perlu diperbaiki nih Ya Enggak serapa kelihatan Ya Nah ingat ya Kaidahnya Kalau gelap Jangan kecumpul sama gelap Gelap seketum sama terang Biar keluar Begitu Nah bagusnya lagi Ini Logonya memang diperbaiki Untuk membentuk suatu kurva Nah tapi produknya Keren Enak Kriuk Saya gak nyangka Saya gak nyangka ya Nah kalau gak kemarin dikasih tau Mas ini nak Tapi kemasannya kok gak Kembali lagi Ini pentingnya kemasan loh Karena kemasan membuat pertama diambil Membuat orang selera untuk mencoba atau tidak Gitu ya teman-teman Ini makanya Mas tapi ada pepatah mengatakan Don't judge the book from its cover Jangan nilai buku itu dari covernya Pertanyaan saya Anda ke toko buku Gamedia lah gitu loh Anda mau bacain satu persatu duluan semuanya Baru Anda beli Atau Anda lihat cover depan belakangnya Jelas lihat covernya duluan Kata-kata don't judge the book from its cover itu Itu adalah filosofi untuk diri kita Supaya tidak menilai orang lain Dari cuma casingnya doang Tapi Kalau kita mau mengkomunikasikan produk kita Ya Nah kita tetap harus perlu casing Kalau kita ingin dihargai sama orang lain Kita belajar untuk menghargai diri kita juga Ya Saya ingat nih Saya dulu kan kalau kemana-mana Aduh Pak terlalu Santai banget lah Bahkan saya tampil pun Anda tahu sendiri Saya sering pakai kaos kan Sampai itu Mas Jamil sering bilang Saya apa? Kaos man Kaos man Nah sampai pas ngaji Tentang taklimul muta'alim Ini adab yang Adab belajar dan mengajar Itu ada satu materi itu Tentang masalah pakaian Nah dan terus menyinggung Tentang guru Guru kami ya Almarhum Abu Yaa Syed Muhammad Itu mengatakan Jika aku tidak menghargai keilmuan Maka aku tidak akan menggunakan Pakaian Seperti ini Maksudnya menggunakan Jubah yang Yang bagus Yang apa namanya Bahan yang terbaik lah ya Bahan yang nyaman juga Iya kan gitu loh Jika tidak menghargai keilmuan Karena beliau membawa Satu keilmuan Ya terutama Bicara masalah hadis Makanya beliau Menghargai hadis ini Ya Dengan pakaiannya Ya itu Saya langsung tertegur Wah iya Betul juga ya Nah dari situ saya hati-hati Kalau saya pas mau mengajar Ya paling gak saya Menggunakan pakaian Seperti inilah gitu loh Enggak kaosan lagi Sesekali lah ya Sesekali Oke Apa lagi Astrid Ini produknya Saya pakai ini teman-teman Ini saya pakai Campur nah lah ya Iya Ini saya pakai Sampai sekarang Jadi kalau saya Kalau mereferensikan sesuatu Saya mesti pakai Duluan ya Makanya saya tidak mereferensikan Pembalut wanita kan Karena saya gak pakai Oke Nah ini jelas ya Jelas saya Ini riset saya sendiri Dan brand Merek Desain Ini saya mengarahkan semuanya Ya Dan saya pakai produknya Sekewarga Dan tidak pakai Multivitamin yang lainnya lagi Sudah Setelah minum ini Nah saya baru tahu nih Ternyata ada British Propolis Di sini juga ya Oke Nah ini kalau beli Beli online Kena angkos kirim gak? Kena mas Kok kena? Kecuali dengan pembelian minimal 100 ribu Lah kan ini kan darganya 250 ribu Berarti gak kena tuh Oke berarti kalau 250 ribu Kita gak akan kena Gak kena Dapat suci diongkir Oke Berarti kalau ini pun juga Di atas 100 ribu kan Berarti gak kena juga ya Iya kalau beli melalui Gadis Place Terus nanti dapat suci diongkir Nah kalau seandainya Saya belinya offline Sama online Murahan mana? Kalau semuanya ada benefitnya masing-masing sih Mas Ji Gimana? Kalau beli offline Nanti produknya tidak kena ongkir Tapi konsumennya akan dapat cashback Dari kita Belinya offline? Iya Kalau datang kesini Bayar Nanti setiap pembelian akan dapat cashback Sebesar 7% dari pembeliannya Oke Nah kalau beli online Nanti teman-teman bisa jadi super affiliate juga Jadi affiliate maksud saya Mas Ji Jadi affiliate terus nanti misalnya meng-affiliatin Atau ngejualin produk hasani nih Di temannya Eh ayo beli hasani lewat link ini Nanti yang menjualkan itu akan dapat uang juga Mas Ji Dapat komisi dari kita gitu Sebenarnya kalau beli online Tadi itu ya free ongkir kan? Betul Ada subsidi ongkir lah ya Betul Subsidi ongkir 10% Wah ini best seller juga loh Ini Bimi nih Ini kan produknya dimulai dari suatu masalah Dengan anak si pemilik ini nih Oh Ya Jadi Dia kan alergi kan kulitnya kan anaknya kan Nah terus cari-cari Yang Lotion yang buat anaknya Tapi yang gak membuat alergi yang mana Terus di searching-searching Ternyata dari wax Wax B itu apa Sarang lebah Nah sarang lebah Jadi Sarang lebah itu jadikan wax Nah inilah Akhirnya dia Dia riset Dia olah Menjadi lotion ini Dan ini best seller banget nih Keren Keren Ya Yang masuk kesini memang Sudah di kurasi semuanya ya teman-teman Termasuk itu Ini apa nih? Ini produk apa nih? Saya kok belum tau Ini bed ritual Mas Ji Ini sabun organik gitu Sabun organik? Iya betul Ini ada Oh Iya Ada dedorannya juga Mas Ji Oh ini yang dari Ini yang organik ya? Bukan Mas Ji Organik di sebelah sini Oh di sebelah situ? Iya Enggak organik Bukan organik 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 Mas Ji Disini ada parfum dan juga sabun Sama saya rumah Parfumnya yang mana? Parfumnya yang ini Mas Ji Ini bisa ada testernya Ada parfum yang itu tuh Yang punya dia yang spesial banget Yang botol kok gak ada ya? Wah iya belum dikirim Hmm belum nih Bukan-bukan yang ini Itu saya suka banget tuh Oh ini nih Yang ini nih Terus ini Ini tester? Iya boleh di coba Coba ya Wah langsung saya Kayak cewek Nah ini yang Ini oke nih Nah ini pilihan saya ya teman-teman Pearl Paradise Oke Warniknya bisa di deskripsi kan Mas Ji Kayak gimana? Warniknya seger Kayak ke ocean-oceanan gitu loh Tapi ada satu lagi yang Saya suka banget Yang bentuknya Dia kotakan itu Coba pesenin tuh Itu kan memang tempatnya ada di kaca Ya mungkin karena itu Pengirimannya agak jauh dari Lombok Ya betul Nah kalau ini produk-produk go green ya Iya Nah dicobain nih Baunya Ini yang dari serai Oh yang dari serai yang ini Oh ini bisa langsung dicobain ya Wah serai nih Enak-enak Oke Nah jualannya sudah cukup komplit Ini masih masuk 50% dari kapasitas Apa Tempat kita ya Ini masih terlalu banyak yang Double-double Nanti kita Begitu datang Stock-stock baru Kita rapetin lagi Ya Dan Termasuk ada perhiasan-perhiasan juga Nah ini nih Ini produk yang bestseller Menurut saya nih Kentang magic nih salah satunya Ini juga Kemasannya Ini dia kemasan sendiri loh Bukan dari kita nih kemarin Yang dari kita yang sebelah sana itu Didesainkan Ini dia pengembangan Sudah bagus banget nih Keren nih Hana Nah kemasanmu Tapi saya paling suka itu Kulit kentangnya Yang ini Nah kulit kentangnya Pedas ada gak? Ini level 1 Ah level 1 ini Nah ini kulit kentang pedas nih Ini kemasannya yang Apa ya Kemasan nyoba ya Kalau kemasannya yang Yang satu lagi nih Yang botolan nih Wah ini keren banget nih Ini enak Saya kalau makan ini Digaduh ya Tapi kalau pas Makan sesuatu Yang mungkin kurang Membuat nafsu makan Tambahin ini Taburkan Langsung magic Jadi enak Oke Kulit kentang Nah ini ada kemasan Yang menyolok juga Dan bagus nih Ya ini bagus nih Dan saya Sukanya yang ini Mango mint Ini enak banget Ini teh yang mind blowing Menurut saya Saya begitu Pas datang ke tempat Yang pembuatnya ini Saya disajikan Sample-sample seperti gini Terus saya cium Ini apa mas Kok baunya kok bisa Ya itu Ada mango nya Ada kayak Buah apa ya Beri-beri nya begitu Ya Terus ada keset Keset-kesetnya juga ada juga Enak Nah saya all grey Kurang cocok Agak sedikit Berat Berat Ya all grey Tapi ini saya suka Ini saya belum nyoba Nanti mau saya coba nih Yang main Yang mint Ice cream Soalnya ini Baunya kayak ada Kesusu-susuannya nih Ya karena ada Ice cream nya Ya ini lucu juga ya Oh ada putih-putihnya nih Ini biru-birunya Ini mint nya Kemarin banyak yang Orden juga masih Karena dipakai untuk workshop Iya Karena dijadikan Jadi coffee break workshop Terus teman-teman workshop Jadi repeat Oke Iya Mantap Nah rendangnya kita baru masuk Satu macam Nanti mungkin Akan masuk yang lagi Yang asli dari Dari Bukit Tinggi nanti ya Kita masukkan Pertanyaan apa lagi Astrid? Mungkin untuk saya Saat ini Masalah kemasan produk Tadi sudah sangat terjawab Mas J Jadi Sebelum kemasan produk itu Kita pentingkan Kita harus pentingkan Dari rasa dulu Dan ngangenin Iya Jadi gini ya Paling penting kan Konteks itu Adalah komunikasi dari konten Paling penting itu aja Ya Jangan sampai kita Memprioritaskan dari Si konteksnya Lebih dahulu Kemasannya dibagusin Ya Tapi Akhirnya si kontennya itu sendiri Di Apa Diabaikan Nah serupa dengan Berbicara Masalah Impact Versus Image Dan begitu Nah seringkali kan Sekarang kan banyak kan Orang itu kan melakukan Pencitraan-pencitraan Tapi Itu kan Memangnya image Impactnya sendiri Dia Tidak berdampak Ya Tiba-tiba nyalak Dikencet di Image-nya doang Ya gak begitu kali Nomor satu Yang paling penting Anda harus berdampak duluan Berdampak pada sekitar Itu sudah dilakukan Sudah lama Tidak pada saat Anda mau nyalon Baru nanti Wah Memperbaiki citranya Semuanya gak begitu Nah jadi memang Sudah berdampak duluan Setelah berdampak Anda mengkomunikasikannya Jadi lebih ringan Ya kan Ya apa Tinggal berbicara gini Teman-teman semuanya Saya mendapatkan amanah Dari Kawan-kawan Sekitar disini Dan lembaga-lembaga Ormas-ormas yang lain Dan Doakan saya teman-teman ya Semoga Semoga Jika saya terpilih Saya bisa mengemban amanah ini Dan jangan lupa ya Tegur saya Kan gitu kan Selesai Nah Ini Image-nya Di belakang Bukan di depan Tapi impact-nya Di depan duluan Sama Kita harus memperbaiki Produk kita duluan Supaya tidak mengecewakan Konsumen nantinya Gitu kan Apalagi ya Kalau image-nya Ketinggian Ya Nah ternyata Impact-nya cuma sekian Ini kan Over-promise namanya Nah yang terbaik itu Sebenarnya apa Yang terbaik Kalau saya bilang Impact-nya segini Image-nya segini Jadi image kadang-kadang Jangan terlalu tinggi-tinggi Biar orang gak berekspektasi tinggi Nah gitu kan Nah jadi Kalau ekspektasinya terlalu tinggi Nanti kan Dia pas Ngicip Ya Cuma segini Iya betul Ya kan Paling gak ya seginilah Paling gak image Sama impact Itu pas Gitu ya Astrid Apalagi nih Yang mau tanyain Mungkin ini masih Untuk teman-teman Yang mungkin Kemasan produknya Itu masih kurang Gimana sih caranya Kalau gak salah Kita ada program Ada sih Insya Allah nanti Untuk Tapi kursus untuk produk Yang sudah terjengangin duluan Ya Dan pasarnya potensial Terus Kurirable Insya Allah dalam waktu dekat Nanti akan ada Namanya Program rebranding Yang sudah pernah kita lakukan Bolak-balik itu loh Teman-teman Ya Nah nanti teman-teman bisa lihat Pivot Arter-nya Seperti apa Itu sudah kita adakan Berulang Sejak pandemi Sebenarnya program ini Berawal justru malah dari Dana kebajikan umat Pegadaian Syariah Ya Dari program sosialnya Pegadaian Syariah Waktu itu kan Kita buatin namanya Aku Sapa Akademi UKM saat pandemi Nah kita memperbaiki Diferensiasinya Perkuat di mana Positioningnya apa Sampai keluar nanti Slogannya bagaimana Mereknya pas itu seperti apa Kemasannya juga seperti apa Terus kita bantu Rebranding Ya Rename Repackaging Di repositioningkan Nah kita bantu itu Nah nanti ini Insya Allah Akan kita adakan lagi Dan bahkan Kemasannya Anda bisa Mendapatkan Insya Allah nih ya Sedang kita ajukan Mendapatkan Sample gratis nanti Ya bukan Sample yang beneran Bisa dipakai buat kemasan ya Nah mungkin sebanyak Insya Allah Per satu KM Bisa sampai Lima ratusan Pises Bisa seperti itu Nah ini mudah-mudahan Kemudian nanti kita adakan lagi Program rebranding ini Dan juga untuk menjaring Dan membantu Kawan-kawan UKM Yang produknya memang Sudah berkualitas Tapi mungkin Kemasannya Masih kurang nendang Ya kurang membuat Menarik untuk dicomot Gitu ya Gitu ya Astrid Cukup? Cukup Sudah sangat Menjauh banget Alhamdulillah Alhamdulillah Ya nah mudah-mudahan ya Teman-teman semuanya Dari sini Ada nih Mulai kebesit Untuk memperbaiki Kemasannya Memperbaiki Merknya Merk ya belum jadi brand Dan juga kemasan Termasuk ukuran Sizingnya Jangan terlalu besar Sehingga nanti Malah Agak susah Untuk Naluknya Kepentok-pentok Nanti kan gitu kan Nah Jadi kalau bisa Kemasannya itu bisa Ukuran standar ya Anda bisa nonton Filmnya nih Filmnya The Billionaire Nah itu bagus tuh Dia diingetin Oleh 7-Eleven kan Ini kemasanmu Sungguh membagongkan Nah dikecilin lagi Biar Pas dengan raknya Sizing raknya Gitu ya Mudah-mudahan manfaat Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Makasih Mas J Makasih Astrid Sampai ketemu lagi